Silahkan duduk Tuhan Yesus memberkati. Selamat sore Bapak Ibu Soda sekalian yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Yalom. Terima kasih buat pengurus Usinda, juga Wanita dan juga Bapak Gembala Sidang. Tempat ini dan seluruh pengurus untuk kesempatan yang diberikan. Sebelum kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan, pertama-tama saya ucapkan Selamat Natal Tuhan Yesus memberkati. Amin. Hari ini tema Natal kita tahun 2018 ini adalah Yesus Raja yang akan datang. Sama-sama katakan bersama, Yesus Raja yang akan datang. Amin. Saudara, pada Natal ini kita diingatkan kembali bahwa Yesus akan datang kembali untuk kedua kalinya, bukan sebagai bayi yang lemah, yang lahir di palungan, di kandang yang hina, tapi Yesus Kristus akan datang kembali sebagai Raja yang akan memerintah selama-lamanya. Amin. Kita akan baca di dalam Yesus Raja, fasa yang ke-26 ayat yang ke-3, kita baca bersama ayat ini 2-3. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Amin. Saudara, selama mau menata mungkin kita seringkali mendengar kata damai sejahtera atau shalom. Karena apa? Kedamaian adalah hal yang ingin saudara dan saya miliki. Kita ingin semuanya memiliki damai sejahtera, benar? Benar ya, karena apa? Karena tanpa damai sejahtera kita percuma punya uang banyak, punya harta berlimpah, punya anak banyak, punya kekayaan yang banyak sekali, mungkin depositonya banyak, tabungannya banyak. Tapi kalau tidak ada damai sejahtera, semuanya percuma. Betul? Karena itu damai sejahtera kita perlukan. Dan kita bersyukur ada kabar baik. Di hari Natal ini, Yesus telah lahir ke dalam dunia untuk menjadi juru selamat saudara dan saya. Untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Dan dia juga bukan hanya menyelamatkan, tapi dia memberikan damai sejahtera. Sebelum Yesus naik ke surga, dia berkata, aku akan memberikan damai sejahteraku. Dan damai sejahtera yang Tuhan berikan, tidak seperti yang dunia berikan. Karena apa? Dunia hanya bisa memberikan damai sejahtera sementara. Tapi kalau Yesus berikan damai sejahtera itu secara utuh, penuh damai sejahtera. Mencakup segala suatu hal yang baik dalam hidup kita. Keharmonisan, kesehatan, semua tenang, keadaan yang semuanya hal-hal yang baik. Karena apa? Karena dia sendiri adalah Raja Damai. Amin. Saudara, ketika kita percaya Yesus, maka kita telah menemukan damai sejahtera sejati dan kehidupan kekal. Amin. Mungkin kita kurang menyadari. Sebab kita pikir hanya terima Yesus saja. Tapi ketika kita percaya Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat dalam hidup kita. Kita dijanjikan, dijamin untuk menerima kehidupan yang kekal. Dan dia juga menjamin akan memberikan damai sejahtera. Mungkin saudara pernah dengar satu kisah seorang ibu yang akan pergi ke Australia. Dia naik pesawat, waktu itu ada turbinnya ada angin ribut. Orang-orang mulai ketakutan. Tapi ibu ini tenang saja. Dia malah tertidur dengan nyenyak. Akhirnya pramugari ini heran. Semua orang lagi doa, lagi ketakutan. Eh ibu ini tenang saja. Ternyata ibu ini adalah orang Kristen yang takut akan Tuhan. Setelah semuanya tenang, si pramugari ini menghampiri si ibu ini. Dan dia berkata, ibu ini luar biasa. Di tengah goncangan pesawat yang menakutkan orang-orang semua ketakutan. Kok ibu bisa tidur? Kenapa ibu bisa demikian? Oh saya tidur saja, saya percaya hidup dan mati saya di dalam tangan Tuhan. Sebab saya ke Australia, saya ingin menjenguk anak saya yang kedua. Dan kalau saya selamat berarti Tuhan izinkan saya bertemu dengan anak saya yang kedua. Tapi kalau saya pesawat ini jatuh dan saya mati, gak apa-apa. Saya ketemu dengan anak saya yang pertama. Yang sudah dipanggil pulang oleh Tuhan. Wah luar biasa, ibu ini mantap sekali punya damai sejahtera yang tidak dipengaruhi oleh keadaan dunia. Saya percaya kalau saudara dan saya memiliki Yesus. Kita memiliki damai sejahtera yang sejati. Amin. Nah saudara, momen nata adalah saat dimana kita diperdamaikan dengan Allah. Sehingga kita bisa berdamai dengan diri sendiri dan kita juga bisa berdamai dengan orang lain. Amin. Jadi malam hari ini ada kabar baik bahwa kasih Allah itu sudah memperdamaikan kita dengan dia. Dan kita juga harus memiliki kedamaian dengan diri sendiri, berdamai dengan diri sendiri dan dengan orang lain. Jadi kalau ada kepahitan, ada kebencian hari ini, malam hari ini. Jangan biarkan tinggal diam di dalam hati kita. Amin. Nah saudara, sore hari ini mari kita menyambut Yesus Sang Raja. Karena apa? Karena nata adalah hari syukacita. Dimana kita bisa merayakan, mengingat kembali kasih Allah dan kuasa Allah yang nyata. Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, Karena begitu besar kasih Allah kan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Saudara, kasih Allah nyata, kuasanya nyata. Karena kuasanya Allah itu datang ke dalam dunia. Untuk apa? Menyelamatkan manusia, menyelamatkan saudara dan saya. Natal adalah Yesus, Allah yang datang ke dalam dunia. Menjadi juru selamat, menjadi Tuhan, menjadi Raja yang harus memerintah dalam hidup kita. Yesaya 9 ayat 6 dikatakan, sebab seorang anak telah lahir. Untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebut orang penasihat ajaib. Allah yang perkasa, Bapak yang kekal, Raja damai. Dan Yesus akan datang kembali sebagai Raja yang memerintah selama-lamanya. Bersama-sama dengan kita orang percaya. Amin. Nah bagaimana sikap kita dalam menyambut dan menanti kedatangannya? Kita akan baca di dalam Matthew 25 ayat 1-13. Tentang gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Demikian firman Tuhan. Matthew 25 ayat 1-13. Kita akan baca, saya ganjil, saudara genap dan seterusnya. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu hak Rajaan Sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya. Dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Dua. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya. Tetapi tidak membawa minyak. Ayat 4. Tetapi karena mempelai itu lama, tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka. Semua lalu tertidur. Ayat 6. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya. Lalu membereskan pelita mereka. Ayat 8. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu. Tidak. Nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Ayat 10. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuhan, Tuhan bukakanlah kami pintu. Karena itu berjagal-jagalah. Sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Amin. Saudara, ada beberapa hal yang harus kita lakukan saat kita menunggu kedatangan Yesus sebagai Raja yang akan datang kembali. Minimal ada tiga kebenaran. Supaya saudara ingat saya bikin tiga akronim. Tiga M. M yang pertama, bagaimana sikap kita menambut kedatangan Raja. Kita harus menjaga identitas diri. Ayat yang pertama dikatakan, pada waktu itu hak kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Saudara, hak kerajaan Allah itu seperti 10 orang gadis yang mengambil pelitanya untuk menyongsong mempelai pria. Saudara Alkitab berkata bahwa kita, saudara dan saya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, status kita adalah sebagai mempelai perempuan. Amin. Karena itu kita harus menjaga penampilan kita sebagai mempelai wanita. Kita harus tahu dan menjaga identitas kita. Taukah saudara siapakah atau siapakah kita di hadapan Tuhan? Kita adalah anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 12 dikatakan bahwa siapa yang percaya kepada Yesus, dia diberi kuasa untuk menjadi anak-anak anak-anak Allah. Kalau kita jadi anak presiden aja bangga, apalagi jadi anak Allah. Karena itu saudara jangan pernah ada yang merasa minder, merasa aduh saya ini gak berharga, saya ini orang miskin, saya ini orang sederhana, saya ini gak punya apa-apa. Ingat saudara itu adalah anak-anak Allah. Kita adalah anak-anak Allah, raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Karena itu kita ini berharga, jadi kita harus tahu status kita ini anak Allah. Kita harus hidup sebagai anak-anak Allah, memiliki nilai-nilai kerajaan Allah. Gak boleh hidup sembrono. Saya baca di majalah, Megan itu jadi menantu kerajaan Inggris. Bajunya itu selalu masih seperti artis, dikritik orang-orang. Karena apa? Karena dia adalah sudah jadi menantu kerajaan. Begitu juga dengan kita. Kita ini anak-anak Allah, kita harus memiliki penampilan yang berbeda dengan dunia. Kita ini berharga karena Yesus sendiri yang mengatakan, kamu ini adalah anak-anak Allah. Kita juga adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Satu Petrus yang pasal yang kedua, yang sembilan boleh saudara catat, kamulah bangsa yang terpilih. Untuk apa? Untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Ketika kita menyadari bahwa kita anak Allah, kita ini adalah imamat rajani yang akan memerintah bersama-sama dengan Yesus. Maka hidup kita tidak akan sama lagi. Kita tidak akan hidup di dalam dosa karena itu bukan cara hidup anak-anak kerajaan. Amin? Karena itu hari ini, kita harus tahu, sadar identitas kita, jaga identitas diri kita. Kita juga adalah manusia baru, bukan karena kita hebat tapi karena kita sudah dilahir barukan. Kita yang sudah percaya Yesus dijadikan manusia baru, ciptaan baru. Firman Tuhan berkata siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Sesungguhnya yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Amin. Jadi saudara dan saya adalah manusia baru yang harus memiliki gaya hidup manusia baru. Menanggalkan dosa-dosa, membuang segala hal-hal yang jahat di dalam hidup kita. Ketika kita menyadari kita manusia baru, kita akan hidup seperti yang Yesus mau. Karena Yesus berkata bahwa yang lama sudah berlalu. Jadi saudara jangan pernah punya lagu di dalam hidup saudara. Aku masih seperti yang dulu. Saudara sudah tidak seperti yang dulu. Saudara sudah hidup di bawah berkat, kutuk sudah dipatahkan, dosa sudah diampuni. Sejauh timur dari barat Tuhan sudah melemparkan dosa-dosa kita. Karena itu jangan pernah mau didakwa oleh iblis. Kamu ini masih gak bisa, kamu ini masih seperti yang dulu gak bisa berubah. Di dalam nama Yesus kita ada ciptaan baru. Amin. Jadi kita harus punya lagu gini. Aku berubah, sungguhku berubah, waktuku serahkan hatiku. Aku berubah, sungguhku berubah, waktuku serahkan semua. Yang kukasihi, apa dosa, hobi-hobi yang tidak baik. Kini lenyap yang lebih baik aku dapat. Amin. Jadi saudara jangan pernah mau diintimidasi oleh iblis. Bahwa kamu masih seperti yang dulu. Kita ini sudah ada di dalam Kristus. Kita ada ciptaan baru. Amin. Nah saudara, Efesus dikatakan bahwa buanglah segala kepahitan. Itu ha-ha yang buruk harus dibuang. Tapi hendaklah engkau ramah. Saudara bisa catat ayatnya Efesus 4 ayat 17 sampai dengan 32 itu tentang manusia baru. Ketika kita menyadari bahwa identitas kita adalah anak Allah, kita imamat yang rajani, kita manusia baru. Maka saya percaya dimanapun saudara berada, saudara akan hidup takut akan Tuhan. Amin. Menjadi suami yang setia, menjadi istri yang takut akan Tuhan. Dan kita akan memiliki pernikahan yang langgeng sampai selama-lamanya. Karena kita memiliki hati yang takut akan Tuhan. Sebab banyak ya, orang yang tidak hidup takut akan Tuhan itu begini. Waktu masih susah, istri dijadikan sekretaris. Kalau sudah kaya, sekretaris dijadikan istri. Itu tidak boleh, itu dosa. Amin. Jadi kita harus setia kepada istri masa muda. Awas jangan salah baca. Jangan cari istri muda ya. Karena Tuhan tidak berkenan. Saya percaya ketika kita hidup takut akan Tuhan, hidup kudus. Tuhan akan memberkati kita. Malayahi 3 ayat 18 dikatakan akan ada perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Kita akan baca ayatnya, silahkan tampilkan. Malayahi fasal yang ketiga ayat 18. Kita akan baca bersama, malayahi fasal 3 ayat 18, 2, 3. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Amin. Saudara, saya percaya janji firman Tuhan ya dan amin. Ketika kita sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan. Hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ada perbedaan antara orang yang beribadah dan tidak. Dan melalui kehidupan kita nama Tuhan dipermuliakan. Saudara, satu kali di suatu pertemuan itu ada satu seminar. Dia pemimpinnya itu, motivatornya itu membawa uang 100 dolar US. Kemudian dia mulai berkata, siapa yang mau uang ini? Semuanya mau, saya, saya tidak akan berikan. Dia lalu remas-remas uang itu. Siapa yang mau? Masih mau. Ini sudah jelek nih, sudah kumal. Masih juga mau. Akhirnya dia lempar, diinjok-injok, digosok-gosok. Sudah kotor, sudah dekil. Dia angkat lagi, siapa yang masih mau? Semua masih mau. Kenapa kamu masih mau? Akhirnya dia robek juga. Dia bilang, ini masih mau, masih mau juga. Oh heran, kenapa? Walaupun jelek, walaupun kotor, walaupun dekil. Itu ada nilainya. Karena uang itu 100 dolar masih laku. Walaupun dekil, karena apa? Ada nilainya. Begitu juga dengan saudara dan saya. Walaupun mungkin kita sudah pernah gagal dalam hidup ini. Tapi ingat, saudara dan saya itu berharga di mata Tuhan. Buktinya apa? Yesus datang ke dunia, mati di atas kayu salib. Memberikan nyawanya supaya kita memperoleh kehidupan yang kekal. Karena itu jangan sia-siakan kehidupan kita. Kita ini berharga. Kutau hidupku berharga di matamu. Kau ciptakanku dalam kemuliaankumu. Jadi saudara, saudara harus ingat bahwa kita ini berharga. Jangan pernah berkata, aduh saya gak berharga. Karena itu ibu-ibu jangan pernah harga dirimu itu tentukan oleh tas, oleh baju yang bermerek. Harga diri kita itu adalah harga Yesus. Hidup Yesus. Jadi apapun yang kita pakai, kita ini berharga. Bukan karena yang kita pakai, tapi karena hidup kita sudah ditebus. Dan ditebus dengan lunas. Tidak dikredit. Dibayar lunas oleh Yesus. Mati di atas kayu salib. Karena itu saudara, kalau hari ini saudara sering merasa, aduh saya ini gak berharga. Gak punya apa-apa orang lain gak iya, gak bisa seperti ibu-ibu yang lain. Atau orang tua, aduh saya itu udah sengsara. Anak-anak saya gak berhasil. Hari ini ada kabar baik. Saudara dan saya berharga. Bukan karena apa yang kita miliki. Tapi karena punya Yesus yang mengasih saudara dan saya. Amin. Di Jepang ada satu seni namanya Kintsuki. Silahkan tampilkan. Nah saudara, ada gambarnya. Nah ini Kintsuki itu adalah satu seni yang luar biasa. Jadi barang-barang yang pecah, mangkok yang sudah pecah. Eh dibuat lagi pakai emas, dilapis emas. Sehingga nilainya jadi lebih mahal dari harga yang sebelum pecah. Dan mungkin sekarang sudah jadi seni dibuat, dipecah-pecahin baru dilapisi emas. Tapi tahukah saudara, Yesus adalah penjunan agung. Kalau saudara mungkin pernah gagal. Saudara mungkin merasa hidup ini tidak pernah berhasil. Ingat, ada satu Allah yang bisa memperbaiki hidup kita. Sehingga kita melihat Petrus yang sudah gagal. Tuhan bisa pulihkan ketika dia datang minta ampun dan bertobat. Dia penyangka menjadi penginjil. Wanita, seorang wanita pelacur. Ketika dia berjumpa dengan Yesus, hidupnya berubah. Tuhan pakai dia untuk menjadi penginjil. Satu kampung bertobat. Saya percaya saudara dan saya bisa dipakai Tuhan. Karena saudara dan saya adalah anak-anak Allah. Kita ini adalah imamat rajani, bangsa yang kudus. Tujuannya dipanggil untuk apa? Keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Untuk apa? Untuk gaya-gayaan tidak. Untuk bersaksi, menceritakan tentang Yesus. Karena itu saudara kalau ada keluarga kita yang belum percaya Yesus. Berdoa kepada Tuhan pada natal ini. Tuhan pakai saya untuk menjadi terang di tengah keluarga. Bagi cucu, bagi buyut, bagi orang-orang di sekitar kita. Bagi menantu, bagi mertua. Jadikan aku terangmu Tuhan. Amin. Karena itu saudara hal yang pertama. Untuk kita menyambut kedatangan Yesus yang kedua. Kita harus menjaga identitas. Jangan lupa, jangan pernah kita dibohongi oleh iblis. Bahwa kamu tidak berharga. Sehingga kita mendengar hari-hari ini banyak orang bunuh diri. Ada yang lompat, ada yang gantung diri. Kenapa? Karena dia merasa tidak berharga. Kita ini adalah orang-orang yang sudah ditebus berharga di mata Tuhan. Amin. M yang kedua. Kita harus menjaga sikap hati kita. Saudara, sikap hati yang tepat seperti yang Yesus, yang gadis-gadis bijaksana lakukan. Ayat 4 saya akan bacakan. Sedang gadis-gadis bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Saudara, kita untuk menyebut Yesus datang sebagai raja yang kedua kalinya nanti. Kita harus memiliki sikap hati yang tepat. Sikap hati dimana kita harus sungguh-sungguh bukan hanya ibadah ke gereja, tapi kita memiliki iman. Hidup dalam iman. Percaya kepada Yesus. Ketika kita percaya Yesus, kita memiliki Yesus. Memiliki Yesus berarti kita memiliki hidup yang kekal. Tetapi kalau kita tidak memiliki Yesus, kita mati masuk dalam kematian kekal. Saudara, kita harus mempersiapkan diri. Saudara tahu tujuan hidup kita untuk memuliakan Tuhan dan mempersiapkan kekekalan. Ketika kita menyadari bahwa kita mau mempersiapkan kekekalan seperti gadis bijaksana. Bukan hanya bawa pelita, tapi ada minyak di dalam buli-buli. Tapi orang yang bodoh, orang yang bodoh itu tidak pernah mempersiapkan diri untuk satu yang tidak bisa kita hindari. Apa? Kematian. Kematian itu tidak bisa dihindari. Tapi kalau kita tahu, kalau kita mati masuk kemana? Kita akan mempersiapkan diri. Saudara, statistik terbaru menunjukkan bahwa tingkat kematian di dunia ini 100%. Saya baru saja baca bahwa maut itu kapan saja bisa menjemput. Seorang anak lagi makan enak-enak, tiba-tiba ada mobil nabrak, meninggal. Ada kakek-kakek lagi nyetir, serangan jantung, meninggal. Kenapa? Karena kita tidak tahu satu detik ke depan, satu jam ke depan apa yang akan terjadi. Tapi kalau kita sungguh-sungguh menyadari, kita harus mempersiapkan diri untuk kekekalan. Kita tidak akan main-main. Kita harus beriman kepada Yesus. Kita harus percaya kepada Yesus yang memberikan jaminan kehidupan kekal. Karena itu saudara jangan pernah kita santai. Kita jangan pernah tunda-tunda. Ah nantilah masih ada waktu hidup dalam dosa oke-oke nanti aja kalau udah deket, udah mau mati baru bertobat. Itu akan terlambat. Karena apa? Karena kita tidak akan pergi ke surga karena iman orang lain. Atau kita juga tidak akan pergi ke neraka karena pilihan atau ikut iman orang lain. Semua harus bertanggung jawab pribadi, secara pribadi di hadapan Tuhan. Saya ingat seorang Perdana Menteri di China yaitu Dr. Sun Yat-sen. Satu kali dia mengajak temannya Menteri ke KKR. Ke sebuah KKR. Dan waktu itu setelah selesai firman diadakan tantangan. Siapa yang mau percaya Yesus maju ke depan? Terus Dr. Sun Yat-sen tola-tla temannya, ayo kamu maju ke depan terima Yesus. Nanti ah ini malu banyak orang rakyat jelata. Aku kan menteri malu dong nanti aja gampang masih ada waktu. Akhirnya dia tidak ke depan. Apa yang terjadi? Besok kan harinya ada seorang taruh bom di mobil dia. Menteri itu dan terlambat dia mati. Dibom oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab. Saudara hidup ini bukan milik kita. Waktu ini bukan milik kita. Karena itu kalau ada saudara yang belum percaya Yesus. Jangan tunda-tunda. Terima Yesus. Undang Yesus masuk dalam hidupmu. Supaya kita memiliki kehidupan yang kekal. Setiap orang pasti akan mati. Tapi setelah mati kita mau masuk mana? Pasuk sorga kehidupan kekal? Atau masuk neraka kematian kekal? Saya anjurkan pilihlah Yesus. Supaya saudara memiliki kehidupan yang kekal. Amin. Nah saudara selain kita menjaga sikap hati supaya tetap hidup dalam iman kepada Yesus. Kita juga harus hidup dalam penyembahan. Matius 2 ayat yang kedua. Seperti orang majus berkata. Kami datang untuk menyembah dia. Hidup kita ini untuk menyembah, penyembahan. Ya bukan hanya sekedar cari makan, cari hidup, cari pekerjaan, menikah lalu mati tidak. Tapi kita hidup untuk menyembah. Hidup kita ini adalah ibadah. Bukan hanya di gereja 2 jam. Tapi dimanapun kita berada. Hidup kita itu adalah ibadah. Saudara seorang yang bernama Ella Craig umurnya 81 tahun. Majalah atau satu buluti namanya The Nashville Banner laporkan, melaporkan bahwa Ella Craig ini 81 tahun tidak pernah absen, tidak pernah bolos pergi ke gereja tiap hari minggu. Selama 20 tahun. Saudara ada yang 20 tahun tidak pernah bolos. Hari minggu. Ini ibu luar biasa tidak pernah bolos 20 tahun. Artinya berapa minggu? 1040 minggu. Tidak pernah bolos. Akhirnya dari artikel itu ada banyak pertanyaan. Apakah si ibu itu tidak punya teman hari minggu? Apakah tidak pernah sakit kepala? Tidak pernah sakit? Apakah si ibu ini tidak pernah kena hujan? Tidak pernah salju? Dia jawab. Dia katakan bahwa dia itu tidak ada alasan untuk tidak pergi ke gereja. Tidak ada alasan yang dapat menghalangi ibu Ella Craig ini untuk pergi ke gereja. Karena apa? Hatinya rindu menyembah kepada Tuhan. Amin. Kadang-kadang kita kalau hari minggu malas ya. Aduh capek udah Senin selasa rebuk kami cuma Sabtu. Kerja Sabtu minggu. Udah minggu mendingan santai ya. Si ibu ini tidak pernah kesiangan. Tidak pernah terlambat. Pokoknya setia 20 tahun. Karena apa? Karena hatinya rindu menyembah Tuhan. Daud berkenan kepada Tuhan. Karena apa? Tujuh kali dalam sehari dia menyembah Tuhan. Memuji-muji Tuhan. Dania tiga hari sehari sekali menghadap ke Yerusalem menyembah Tuhan. Saya percaya ketika kita hidup dalam penyembahan. Hidup kita akan penuh dengan syukur. Tidak suka ngomong, tidak suka mengerutu. Wajah kita akan senantia bersyukacita. Akan penuh tawari ya. Karena apa? Karena hati yang bersyukur. Satu penelitian berkata bahwa ketika kita bersyukacita. Ada hormon endorfin yang keluar dari tubuh kita. Yang meningkatkan kekebalan tubuh. Dan surpain membuktikan anak-anak itu sehari ketawa itu 400 kali. Dan orang tua hanya 15 kali sehari. Kalau saudara gak pernah ketawa keterlaluan saudara ya. Karena apa? Minimal saudara ya harus ketawa. Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Karena itu saudara siapa yang jarang tersenyum. Tersenyumlah mumpung belum dilarang. Tertawalah, bersyukacitalah, nikmatilah hidup dengan syukacita. Karena Tuhan ingin bersyukacitalah senantiasa. Amin. Nah saudara ketika kita menyadari bahwa hidup itu harus bukan hanya percaya. Tapi juga ada penyembahan. Dan ketika itu kita akan memiliki hidup yang rindu untuk memiliki karakter seperti Kristus. Satu Timotius 6 ayat 11 dikatakan. Engkau manusia Allah jauhilah yang jahat. Kejarlah keadilan, ibadah, kasih, kesetiaan, kesabaran, kelemah lembutan. Atau buah-buah roh. Saya percaya ketika kita menanti kedatangan Tuhan. Kita harus menjaga sikap hati kita. Tetap beriman. Tetap memiliki penyembahan. Dan memiliki karakter-karakter Kristus. Selama kita menjalani hubungan dengan orang-orang di sekitar kita. Seorang yang bernama John Guyon. Waktu umur 16 tahun dipaksa menikah dengan seorang pria yang cacat umurnya 22 tahun. Udah menikah, wah terjebak. Suaminya galak, kejem. Mertuanya juga sama kejem. Udah gitu dilarang ke gereja. Tapi Guyon ini atau John Guyon ini luar biasa. Dia belajar Alkitab. Dia mencari Tuhan. Dan dia menulis sebuah buku. Mengalami kedekatan yang dalam dengan Yesus Kristus. Di sana dia menuliskan bahwa kunci atau sikap berserah adalah kunci dalam kehidupan rohani. Saya percaya katanya, ia belajar dalam keadaan yang buruk, seburuk apapun. Ia tetap ada dalam kondisi yang sangat baik. Karena dia ada dalam tangan Allah yang aman. Saudara, ketika kita memiliki karakter Kristus. Orang bisa ngejelek-jelekin kita. Orang bisa ngomongin kita tapi kita bisa menjaga sikap hati. Tetap seperti Kristus, Bapak ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang kita perbuat. Saya percaya apapun keadaan seburuk apapun. Ketika kita dekat dengan Tuhan. Kita akan senantiasa dibela oleh Tuhan. Mengalami Tuhan. Karena itu saudara, kita gak perlu bela-bela Tuhan. Karena Tuhan pembela kita. Firman Tuhan berkata, jika Tuhan di pihak kita. Jika Allah di pihak kita. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Amin. Sekolah minggu suka nyanyi gini. Yesus pahlawan. Kecil Tuhan panglimaku. Tuhan di pihak kita. Siapakah lawan kita? Apa? Tidak ada. Kalau Tuhan di pihak kita. Tidak ada yang bisa melawan kita. Amin. Karena itu saudara, biarlah kita yang pertama kita harus menjaga identitas kita. Yang kedua, menjaga sikap hati kita. Dan yang terakhir, M yang terakhir. Kita harus menjaga komitmen kita. Ayat yang sembilan dari Matius 25 tadi dikatakan. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu. Tidak. Nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Saudara, kita harus memiliki komitmen yang kuat. Seperti gadis yang bijaksana. Sebab ada banyak godaan. Tapi kalau kita tetap kuat, kita akan tetap setia. Waktu gadis-gadis yang bodoh itu minta minyak. Orang yang gadis bijaksana, tidak bisa. Nanti kamu tidak cukup, saya juga tidak cukup. Sudah lah. Kamu saja beli, salah sendiri tidak bawa. Kita harus jaga komitmen kita. Kita harus sungguh-sungguh berjaga-jaga. Kita harus senantiasa ada minyak, ada roh kudus dalam hidup kita. Sebab tanpa roh kudus kita tidak bisa menjaga kesetiaan kita kepada Tuhan. Karena itu kita perlu roh kudus. Sebab ketika kita bersekutu dengan Tuhan. Kita akan mendapatkan kekuatan yang baru. Saya berkata orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Kalau saudara seringkali kendor komitmen saudara baca Alkitab. Kendor ke gereja, kendor komsel, kendor semuanya serba lemah. Saudara perlu datang melekat kepada Yesus. Biar roh kudus memenuhi kehidupan kita. Ada minyak yang baru, urapan yang baru. Sehingga kita senantiasa bergairah. Firman Tuhan berkata dalam Ibrani 10 ayat 25. Jangan kau meninggalkan persekutuan. Seperti yang dibiasakan orang. Artinya apa? Kita harus rajin. Jangan kendor. Biar rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saya percaya hidup ini adalah kesempatan. Kalau saudara dan saya diberikan kesempatan untuk hidup. Biarlah kita mau hidup melayani Tuhan. Amin. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Saudara dan ketika kita menjaga komitmen. Kita mau berkat Tuhan. Aku mau hidup kudus. Hidup berkenan kepadamu. Sebab Roma 12 ayat 2 dikatakan. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahannya hidup yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita mau hidup setia. Taati firman. Sehingga kita bisa bertemu dengan Raja yang akan datang. Dan kita akan memerintah bersama-sama dengan dia. Sebelum saya airi saya ingin ceritakan bagaimanakah kabar kedatangan Yesus. Apakah itu suatu kabar buruk atau kabar baik. Seorang guru dia pergi ke depan kelas dan dia berkata. Anak-anak ibu mau pergi dulu ke kantor ya. Kalian kerjakan tugas nanti ibu datang lagi. Satu anak yang bernama Karol. Dia mengerjakan tugas. Tapi ada dua anak namanya Dennis sama Stephen. Dia naik ke meja. Dia mulai gak ngerjakan tugas mengganggu. Nah ketika guru datang. Karol senang sekali. Dia sudah selesai tugasnya. Tapi bagi Dennis dan Stephen. Kedatangan guru itu adalah hal yang menakutkan. Sebab apa? Dia akan dihukum. Saudara apakah kedatangan Yesus. Yang kedua kali merupakan berita buruk atau berita baik. Kalau kita seperti Karol. Kita mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan. Memenangkan jiwa. Membawa orang-orang kepada Yesus. Maka kita akan senang mendatikan kedatangan Tuhan. Maranata datanglah segera Tuhan. Tapi bagi kita yang hidup dalam dosa. Jangan. Karena apa? Karena itu firman Tuhan berkata. Jangan sampai kita syarat dengan pestapora. Kepentingan keinginan duniawi. Tapi kita harus berjaga-jaga. Sebab tidak ada yang tahu kapannya. Kapan waktunya. Apakah Yesus datang duluan. Atau kita yang datang kepada Yesus. Tapi apapun itu. Kita harus siap sedia. Ketika Tuhan datang. Dia akan berkata. Adakah iman di bumi ini? Biar setiap kita mau menjaga komitmen kita. Untuk tetap setia sampai akhir. Karena dia adalah Bapak yang setia. Karena itu saudara pada Natal ini. Jangan pernah kita meragukan kasih Tuhan. Jangan pernah kita meragukan kasihnya. Dia begitu mengasihi saudara dan saya. Dia adalah Bapak yang setia. Biarlah kita juga mau menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Amin. Kiranya firman Tuhan dimateraikan dalam hidup kita. Dan biarlah saudara dan saya menjadi pelaku firman. Selamat Natal Tuhan Yesus memberkati. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Saya undang singer, song leader kita nyanyikan sebuah pujian. Yang dinyanyikan oleh Betta Worship. Bapak kau setia. Sungguh dia adalah Allah yang setia. Sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada sekarang. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian ini dengan satu ucapan syukur di hadapan Tuhan. Terima kasih telah menonton.